Pak Kartana, silakan Pak Kartana Kemudian Ibu Tresya, silakan Ibu Tresya Lalu yang terakhir Bapak Husanto Ya, silakan Pak Husanto Jadi mereka akan men-sharingkan apa yang mereka dapatkan dari bisnis ini dan dari sistem ini Sehingga Bapak Ibu bisa melihat dan memutuskan dengan lebih baik Silakan Pak Kartana Selamat pagi semua Saya mendapat kesempatan untuk sharing di sini Dan terima kasih untuk Pak Husanto dan Pak Siti, Pak Setiawanya juga adik di sini Saya bergerak dalam bidang jenis ini Saya akan cerita dulu latar belakangnya Jadi saya ini sekarang masih sebagai orang profesional bekerja Dan sebenarnya dari seorang bekerja itu banyak tuntutan dan syaratnya Benar gak? Kalau berjalan di kantor Dan itu tidak disadari Itu orang kan terkena masalah kasus P7 Pergi pagi, bulan petang, badan beker-beker, penghasilan pas-pasan Itu semua setahun Nah, itu berjalan terus gitu ya Sampai lama-lama kita akan sadar Ini masa tua kita Bagaimana kalau kita ingin pergi berjalan-jalan Hidup enak, kebebasan finansial Nah, akhirnya saya sendiri memikirkan bagaimana mau berusaha kecil-kecilan Modal gak cukup? Mulailah Saya berbisnis Berjual 5 tawang asing Saham Sampai investasi Tapi semua itu tidak membuatkan hasil Nah, pada suatu saat Saya diajak menengahkan presentasi Nah, presentasi itu yang saya dengarkan ini agak jenis Tanpa berpikir panjang Saya langsung ditangkap dan saya join Karena masalahnya sistemnya sangat logis Mudah diikuti Dan indera ke-6 saya Itu menyatakan peluang ini sangat bagus Benar Ini peluangnya Karena saya di jaman yang sebelumnya ke depan Ini indera ke-6 saya menyatakan peluang ini bagus Nah, bahkan Waktu saya bertemu dengan Miss Kim Kwi Atau kan ikuti naku Usianya jauh dibahasan di atas saya Itu saya lihat Dia berdua sukses Bahkan dengan usianya sedemikian tua Terus Saya sudah kampang percaya Saya bertemu dengan ibu Kenapa beliau juga sukses Jadi saya memikir Faktor usia itu bukan halangan Benar? Jadi kesuksesan itu Adalah tergantung keputusan kita Yakin? Nah Di jurnias ini Saya sudah melihat Banyak sekali Teman-teman yang sudah mengalami Kebebasan finansial Atau mengalami freedom Saya dari hal itu Itu yang menginspirasi saya Bahwa saya bertekad Saya ingin susah juga Dan itu adalah Tekad gula saya Dan untuk produknya Saya juga menyatakan Bahwa produknya ini produk yang jempolan Karena setiap hari Saya mengkonsumsi Maupun memakai produknya Dari riso Maupun luminance Itu saya semua pakai Dan Menurut Kendaraan jenis ini Saya ajakin Bahwa ini akan Mentransformasi hidup saya Untuk hidup lebih baik Dan untuk Kebebasan finansial Di kemudian hari Ini yang saya inginkan Terima kasih Terima kasih Pak Kartana Silahkan Bu Treger Terima kasih Terima kasih Kesempatan yang berikan Sebelum saya masuk Ikut gabung Di bisnis jenis ini Saya Bikurnya adalah Pegawai Pemerintah Salah satu Pemerintah terbesar Di Indonesia Saya 28 tahun Di sana Terus Kemudian tahun 2010 Saya pension dini Karena Karena biasa bekerja Jadi saya terus Grusing di internet Ketemu Bisnis ini Bisnis jenis ini Kenapa saya milih Bisnis jenis ini Karena Bisnis ini bisa dijalankan Secara offline Dan online Tapi saya Akhir-akhir ini Atau Seringnya Memang saya secara online Karena kan Karena waktu saya Banyak di rumah Karena saya memang Pension dini Untuk ngawasi cucu Saya binat 72 Jadi saya Menjalankan bisnis ini Kemudian secara online Jadi setiap pagi itu Atau Minimal 200 kali Saya mampu Dua cucu Itu sambil Di depannya ada laptop Saya bergidua Layaknya Sebelah kiri Video enak-anak Sebelah kanan Internet marketing Semuanya di situ Bisa dijalankan dari rumah Karena memang saya Bisa keluar dari rumah Cuma hari Sabtu Karena ibunya Abis 7 Ini kan kerja juga Terus Saya mulai gabung itu Sekitar akhir Oktober 2013 Tetapi baru aktif Sekitar Januari 2014 Saya berharap dan saya yakin Melalui Bistis Junis ini Maka Goal saya atau cita-citasnya Bisa tercapai Silahkan Pak Husanto Selamat pagi semuanya Selamat pagi Pernahkan nama saya Husanto Background saya sebenarnya Seorang programmer Dan juga internet marketer Sejak tahun 2008 Jadi Kalian saya Biasanya itu bagaimana Saya mengoptimalkan Facebook Untuk menghasilkan uang Itu kalian saya Nah Terus Banyak teman saya Mertanya kepada saya Biasakan saya hanya Berdiri depan komputer Depan laptop Saya bisa menghasilkan uang Lalu kenapa saya ada di sini Nah Jadi ceritanya begini Kurang lebih itu Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Itu saya mendapat email Dari Mentor saya Dan kebetulan Beliau adalah Pak Sohandi Beliau mengatakan Beliau sedang membangun Sebuah bisnis Dan sedang mencari partner Nah pada saat itu Karena Pak Sohandi ini Adalah mentor dan guru saya juga Di internet Saya sangat excited sekali Karena diajak untuk berpartner Akhirnya saya coba datang Saya lihat Saya datang ke kantor Masih belum di sini Kantornya Saya lihat dari segi produknya Bagus Bisnisnya Income-nya gede banget Karena sebelum ini Saya sempat menjalankan juga Yang lain Dan itu saya hanya jualan Nah ketika saya melihat yang ini Saya rasa yang saya ikuti pada saat itu Kecil sekali gitu Karena ini gede banget Nah Nggak sampai di situ aja Untuk meyakinkan diri saya Pada saat ulang tahun yang ketiga Saya terbang ke Hongkong Karena saya mau melihat sendiri Seberapa besar bisnis ini Nah Setelah saya sampai di Hongkong Tahu nggak apa yang saya lihat kira-kira Orang Banyak orang Orang Lebih dari 5 ribu orang ada di sana Dan yang paling membuat saya excited adalah Pada saat itu ada sekitar 5 orang Yang sudah berpahasilan miliar per bulan Ada ratusan orang yang sudah ratusan juta per bulan Bahkan ribuan yang puluhan juta per bulan Dan itu hanya dalam 3 tahun Nah inilah hebatnya bisnis jurnus Jadi saya berpikir bahwa jurnus ini Seperti ibarat jalan tol Kalau jalan tol itu kan ada 2 macam Ada yang macet Dan ada yang bebas macet Nah Jadi jurnus ini ibarat jalan tol yang bebas macet Kenapa? Ya karena tadi itu 3 tahun sudah banyak yang Ratusan juta Puluhan juta Dan bahkan miliar per bulan Setuju malah Bapak Ibu? Setuju Nah jadi itulah alasan saya Kenapa saya tetap ada di sini Dan saya yakin dan percaya bahwa Dan waktu kurang lebih 2 tahun ke depan Hidup saya pasti berubah Dan saya juga yakin Bapak Ibu yang ada di sini Jika ikut dalam jalan tol ini Pasti juga akan berhasil Itu aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Tresya Pak Usanto Pak Kartana Silahkan